Jakarta, Kompas.com, banjir merendam sejumlah wilayah Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, setelah hujan deras pada Senin, 163-2020. Berdasarkan data dari pihak Kecamatan Kramat Jati, banjir merendam wilayah RW 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, dan 10 dengan ketinggian air 10-50 cm. Camat Kramat Jati Eka Darmawan mengatakan bahwa banjir merendam kawasan tersebut karena intensitas hujan yang tinggi pada Senin sore, bakal juga 87 orang di Tangsel terserang DBD, Benyamin, akibat banjir awal tahun 2020. Namun, saat ini banjir di sejumlah wilayah tersebut sudah mulai surut, banjir RW 05 Kompleks Bulak Rantai terjadi genangan, saat ini sudah surut, kata Eka saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin. Meski terendam banjir, Eka menambahkan bahwa hal itu tidak sampai membuat warga mengungsi. Hal itu juga dibenarkan lurah tengah Tarmiji. Dia mengatakan bahwa seluruh wilayah yang sempat banjir sudah surut, hanya saja wilayah RW 04 masih terendam banjir setinggi 20 cm, hampir semua surut hanya tinggal di depan kelurahan kira-kira 20 cm. Sebentar lagi juga surut, kata Tarmiji saat dikonfirmasi, Senin.